Juga live, maksudnya live report untuk update situasi terkini di Singapura dan juga terkait WNI yang ada di sana gitu Dan lucunya lagi, kan Singapura sempet tertutup tuh buat turis Nah, pas gue datang itu udah mulai dibuka Dan yang gue dapetin adalah turis dari Indonesia Halo, Oli is here Jadi 505 kali ini kita akan bahas 5 negara yang pernah gue datengin karena liputan Dan bisa dibilang sebagian besar dari negara itu belum pernah gue kunjungin sama sekali Apa aja negaranya? Check this out! Yang pertama adalah Cambodia atau Kamboja Jadi gue pertama kali ke Kamboja itu di tahun 2011 Waktu itu liputan sebagai video jurnalis alias BJ Nah, BJ itu adalah kita jadi reporter sekaligus jadi kameramen Waktu itu gue ke Kamboja atas undangan DPR RI dalam acara parliamentary event gitu lah Pokoknya ASEAN Parliamentary Event Waktu itu gue satu-satunya TV dari Indonesia Dan gue bareng sama wartawan cetak Jadi, lo bisa bayangin gue buat report sendiri, bawa kamera sendiri, bawa laptop sendiri Itu pintar-pintar tempatnya luar biasa sih Dan gambar gue bagus-bagus amat gitu Jadinya ya sangat struggling saat itu Tapi gue seneng karena waktu itu masuk Kamboja agak sulit Kita harus punya visa bisnis Dan harga visa bisnisnya 25 dolar Amerika Serikat Oke, itu pertama Kamboja Oh iya, itu waktu gue masih kerja di TV One ya Terus negara kedua yang gue datangin karena gue liputan Dan baru pertama kali adalah Kanada Nah, jadi waktu tahun 2017 Gue liputan muslim traveler ke Kanada Di situ gue ke beberapa kota Yaitu kota Toronto, kota Ottawa, Montreal, dan juga Quebec Nah, kalau misalnya mau tau liputannya kayak gimana Nanti gue akan kasih link-nya di bawah Waktu itu penerbangannya luar biasa sih Hampir seharian Dan beda waktu antara Indonesia dan Kanada tuh Jauh banget ya Aku lupa, pokoknya sekitar 10 atau 12 jam gitu Jadinya Berangkat tanggal 1 Nyampainya tuh kayak mundur gitu Tapi itu menyalankan banget Gak bakal terlupakan Karena memang baru pertama kali ya Badan berhadapan dengan Suhu 0 dan 1 derajat Celcius Dan pertama kalinya juga gue liat selanjutnya Oke, negara ketiga yang gue datengin karena liputan Adalah Selandia Baru Alias New Zealand Waktu itu tahun 2015 di bulan November Gue pergi atas undangan New Zealand Tourism Board Dan New Zealand tuh bagus banget Sumpah Kalau bisa milih, gue pengen balik lagi sih ke situ Entah sekolah ataupun mungkin kerja Kayak tuh environmentnya menyenangkan banget Dan orang-orang juga ramah Alhamdulillah banget sih Gue pernah punya Zealand Dan yang pasti salah satu desinasi wajib adalah ke Hobbit Town Yaitu tempat shootingnya Lord of the Rings Nah, gue ada liputannya juga Nanti gue akan kasih link di bawah Oke Negara keempat yang gue datengin karena liputan Dan adalah Jepang Jadi waktu tahun 2018 lalu Gue dapet fellowship ke negeri Sakura Atas undangan MRP Jakarta Dan itu perjuangan banget sih Karena kita ada kelas Kita terpilih di antara puluhan jurnalis Lima orang jurnalis Salah satunya gue Dan kita ke Jepang selama Seminggu lebih Untuk kayak ikut studi bandingnya Tim MRP Jakarta ke Jepang Kita ke beberapa kota Di antaranya Fukuoka dan juga Tokyo Disitu tuh menyenangkan banget Karena gue baru pertama kalinya Dateng ke negeri Sakura Itu memang cipu-cipu dari kecil Siapa sih yang gak pengen liat negerinya Doraemon Gitu candy-candy Terus satunya wajah hitam gitu Dan Alhamdulillah Gue bisa dateng Atau gue bisa kesana Karena ya Salah satunya Berkah fellowship itu It means gue liputan Oke negara yang kelima Yang gue datengin Karena liputan Sebenernya ini bukan pertama kalinya sih Yaitu ke Singapura Jadi sebenernya bisa dibilang Emang sih negara-negara lagi ini tuh Sebagai besar belum pernah gue kunjungin Tapi yang negara kelima yaitu Singapura Itu gue dua kali kesana Maksudnya sebenernya sudah lebih dari dua kali Kalau hitungan cara jalan-jalan traveling pribadi Tapi kalau karena tugas dua kali Yang pertama adalah Waktu karena transit di Kamboja Karena waktu transit mau ke Kamboja Waktu tahun 2011 Itu pertama kalinya gue ke luar negeri Ya Menyenangkan banget sih Terus yang kedua adalah Di tahun 2013 Gue liputan Waktu itu Bencana Bencana kabut asap Atau haze Tahun 2013 Gue liputan Waktu itu 4 hari 3 malam Dan karena gue dateng haze-nya sudah menipis Akhirnya gue Dan kameramen gue waktu itu Kakak April Malah bikin liputan-liputan features Tapi menyenangkan sih Karena pertama kalinya gue juga live Maksudnya live report untuk update situasi terkini di Singapura Dan juga terkait WNI yang ada di sana Dan lucunya lagi Kan Singapura sempet tertutup tuh Gue turis Nah pas gue dateng itu udah mulai dibuka Dan yang gue dapetin adalah Turis dari Indonesia Oke Nah itu dia tadi 5 negara yang gue kunjungin Karena liputan Dan sebagian besar Gue datengin Untuk pertama kalinya Oke Kalau gitu Sekian dulu di 5.05 kali ini Kita akan ketemu lagi Next time So Wali pamit Cus